Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemuan kalian dari channel setiap 31 Ini ya, risiko daripada diganti karbosupra yang saya alami yaitu Untuk pagi-pagi dia susah nyala Tuh, sudah langsung nyala Cuma dia pas sekali nyala Pasalnya lancar Kalau sambil digas-gas Karena mungkin bensinya belum turun Kalau di starter dia bisa Cuma takut apinya jadi soak Jadi diselah aja Kemudian langsung guys Tuh Terasal Jadi dia kalau udah sekali hidup Dia apakah top chair Terus setelah juga Apakah hidup Begitu guys Itu mungkin Resiko Hennapario old Yang karburator Diganti dengan karbu supra Begitu guys Oke mudah-mudahan bermanfaat Dan ini menjadi ilmu baru Ini pemasan baru Jadi ini Ada beberapa resiko Yang harus teman-teman hadapi Ketika motor pario ini Yang karbu ya Diganti karbunya dengan supra Dan itu akan menghasilkan Begitu irit Dan Ya resikonya tadi Terus kena-kena aja Mungkin dari karbunya harus disetting lagi Terus klep juga harus disetting lagi Karena Pasukan bensinya kan sudah menipis ya Nipis Klepnya diatur lagi Dan karbu supra juga diatur lagi guys Jadi ya Jangan asal ngepasang Pasti ada Pasti perlu Yang namanya setting-setting gitu guys Beg dari karbu Klep Terus Udah gitu aja Dan yang penting Masanya sebenarnya guys ya Karena takutnya ada Kebocoran dalam intake Atau manipul Yang dipasang di karbu supra Yang di aplikasikan di pario ini Terima kasih Jangan lupa subscribe Pada like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax